Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Pada hari ini saya akan cerita sedikit tentang sebuah motosikal yang baru sahaja launch Yaitu motosikal SYM VF3i 185 Limited Edition Beginilah rupa Limited Edition SYM VF3i yang dikeluarkan pada tahun ini Jumlah yang dikeluarkan hanyalah 5000 unit sahaja Jadi siapa cepat diadapkan Mari kita tengok sedikit sebanyak penambahan yang terbaru di dalam motosikal SYM VF3i Limited Edition ini Yang pertama ialah ABS SYM VF3i Limited Edition tahun 2020 ini didatangkan dengan ABS Yaitu depan dan belakang Jadi, braking lebih selamatlah Lebih baik berbanding SYM V1 dan V2 Selain itu, clutch dan brake adjustable Lepas itu, apa yang menarik lagi Dia ada speedometer yang berhijau-hijauan seperti yang kamu nampak ini Oke, seterusnya perubahan di dalam engine pula Menurut apa yang saya nampak Menurut apa yang saya nampak Penelan antara perubahan yang dilakukan oleh SYM di engine XYMY VF3i Limited Edition ini yang pertama ialah camshaft camshaft sudah ditambah baik yang kedua rockearm pun sudah ditambah baik lepas itu waf dia ada waf yang baru new waf seterusnya yang keempat new waf spring waf spring sudah baru yang kelima new balance shaft yang keenam ini faktor utama penyumbang engine SWMV F3E limited edition menjadi 19.7 hp yang keenam total body dia guna 30mm sebelum ini kalau saya tidak lupa saya ada bingung spek yang V1 dan V2 dia punya total body yang 28mm tapi yang limited edition punya dia punya total body dia simpan 30mm 30mm oke yang ketujuh pula ialah new muffler dia punya exhaust dia ada buat perubahan mungkin lagi besar sikit saya pun kurang pasti tapi saya bagitahu sejak apa yang saya nampak lepas itu yang ke lapan ialah new cylinder hand campur perubahan yang di luar ada 9 semua kalau dicampur yang ABS jadi perubahan dalam engine ada 8 perubahan di luar di luar sudah satu yaitu ABS dia bukan start facelift tapi dia memang perubahan yang ketara oke yang seterusnya spec engine limited edition SYM VF3E tahun 2020 dia punya maximum power dia menghasilkan 17.7 kilowatt yaitu 19.7 horsepower pada 9000 rpm oke dia punya maximum top pula 17.46 newton meter pada 7500 rpm rpm oke kalau kita bandingkan SYM VF3E V1 dan V2 dia hanya menghasilkan maximum power 13.2 kilowatt yaitu 17.7 horsepower pada 8500 rpm jadi agak tinggi perubahan dia yang V1 dan V2 hanya menghasilkan 17.7 yang limited edition 19.7 jadi kalau kira 17 19 ada 2 pertambahan 6 ada 2 pertambahan 6 2 pertambahan horsepower oke dia punya maximum top pula yang V1 dan V2 16.67 newton meter pada 7000 rpm itu lah dia punya spesifikasi engine oke harga pula harga limited edition ini harga dia 9338 harga moto sejalah dia belum termasuk konteks dan lain-lain kalau kita bandingkan harga V1 dan V2 SYMVF3i kalau yang biasa punya yang merah atau biru harga dia 8338 kalau yang special edition dia berharga 8.638 ringgit jadi kalau kita tengok harga limited edition lebih kurang penambahan 1.000 ringgit lah tapi memang masih berbalik masih lagi berbalik sebab kenapa dia punya engine lebih kurang macam R15 punya host power menurut sesuatu orang yang sudah pernah tes ini SYMVF3i limited edition ini dia boleh mencapai top speed standard kilang belum ada tukar apa-apa pun dia boleh mencapai 171 kilometer sejam dia boleh mencapai jadi memang agak lajulah memang positif jadi walaupun dia ada tambahan seribu tapi dia masih berbalik stop dia kira masih murah lagi dan dia punya penambahan itu sangat berbalik kalau contoh kita upgrade engine contoh upgrade engine Y15 kita habiskan sebanyak seribu ringgit belum tentu dapat menandingi ataupun dapat mengejar SYMVF3i yang biasa punya bukan limited edition oke guys saya rasa itu saja perkongsian daripada saya jika kamu suka video seperti ini jangan lupa like komen share dan subscribe jumpa kamu di video akan datang terima kasih kerana menonton sampai jumpa Terima kasih.